Siasat pejabat dijen pajak merekayasa pajak PT. Jonglin Baratama diungkap saksi kunci Yul Manizar dalam persidangan selasa 22 Februari 2022. Modusnya mengurangi kewajiban pajak dari tahun 2016 sebesar 6,6 miliar dan tahun pajak 2017 sebesar 19 miliar menjadi hanya 10 miliar rupiah. Sebagai imbalan, konsultan pajak PT. Jonglin Baratama menjanjikan pejabat dijen pajak 40 miliar rupiah. Dalam sidang sebelumnya, Yul Manizar menyebut pengondisian ini atas permintaan langsung pemilik PT. Jonglin Baratama, Samsudin Andi Arshad atau Haji Isam. Siapa Haji Isam dan bagaimana sepak terjangnya di dunia bisnis dan politik? Isam dikenal sebagai Crazy Rich Kalimantan Selatan, pemilik Jonglin Group. PT. Jonglin Baratama merupakan bagian Jonglin Group yang berbisnis di sektor batubara. Selain batubara, bisnis Jonglin Group juga merambah sektor perkebunan sawit, transportasi, media, biodiesel, pabrik gula, hingga otomotif. Karir politik Isam dimulai saat ia masuk menjadi ketua Dewan Penasihat Partai Amanat Nasional Kalimantan Selatan. Namun, jejak politiknya mulai disorot setelah ia masuk tim ses Jokowi Ma'ruf sebagai wakil bendahara. Laporan Tempo Juni 2018 menyebut Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan sebagai sosok yang menyodorkan nama Isam masuk dalam tim ses Jokowi Ma'ruf. Isam juga pernah bertandang ke kediaman Megawati di Jalan Tengku Umar. Ia tertangkap kamera duduk bersama Budi Gunawan dan Megawati saat final bulu tangkis tunggal putra ASEAN Games 2018. Isam disebut berperan di balik perpindahan dukungan DPW Pankalsel dari pasangan Prabowo Sandi ke Jokowi Ma'ruf. Entah apa sebabnya, nama Isam kemudian dicoret dari daftar tim ses Jokowi Ma'ruf. Namun, ia disebut tetap memberikan dukungan donasi ke Jokowi Ma'ruf. Selepas pemilu 2019, relasi Jokowi dan Isam kian erat. Saat meresmikan pabrik gula haji Isam di Bombayana Sulteng, ia tak segan memuji sang Taipan. Ini adalah sebuah keberanian. Keberanian membuka sebuah investasi. Keberanian untuk membuka sebuah usaha di tempat ini. Ini yang harus kita apresiasi dan kita hargai. Kedekatan Isam dan Jokowi tanpa saat peresmian pabrik biodiesel Isam di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ini momen kebersamaan Jokowi dan Haji Isam saat itu. Lagi-lagi, Haji Isam dipujinya. Sehingga kenapa saya mau datang ke sini, alasan besarnya adalah kawasan ini, pabrik ini, perusahaan PT Johnlin mampu membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Di luar pujian presiden, praktik bisnis Johnlin Group berkali-kali dikritik. Nama Johnlin Group disebut-sebut dalam skandal keuangan global Vincent Files. Dalam satu dokumen, Vincent menyebut transaksi janggal sekitar 710 miliar rupiah dari sejumlah bank di Amerika Serikat ke rekening PT Johnlin Group di Bank Mandiri. Transaksi ini disebut janggal karena menurut Vincent, sumber dana dikirim oleh perusahaan cangkang dan pihak yang tidak bisa diidentifikasi. KPK juga pernah gagal menemukan barang bukti saat menggeledah kantor Johnlin Baratama April 2021. Muncul dugaan, operasi kadung bocor sebelum tim datang ke lapangan. Namun, Johnlin Group membantah terlibat suap pajak dan meminta nama baik mereka dipulihkan. Terima kasih telah menonton!